Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang admin jaringan Admin server lebih tepatnya Admin server agar server yang dia harus tangani cukup aman Untuk itu kita bisa masuk ke wiki yang saya tulis Bisa di lms.onocenter.or.id atau di onocenter.or.id bisa lms bisa langsung onocenter.wiki Disini ada keamanan jaringan Di keamanan jaringan di bagian teori ada 20 linux server hardening security tips Kalau kita klik disini adalah beberapa tip Ada 20 lebih sebenarnya tip Untuk memproteksi keamanan server yang kita tangani Ini cukup banyak ada tentang enkripsi data Meminimalkan software yang di install Satu layanan per sistem dan sebagainya Mari kita bahas pelan-pelan 20 ini Yang pertama komunikasi data harus diencrypt Diencrypt bukan artinya kalau kita login pakai password bukan Jadi diencrypt memang betul-betul komunikasinya diencrypt Jadi gunakan scp atau winscp kalau mengkopi data Untuk login kita ke remote menggunakan ssh Untuk backup kita menggunakan ssh file server Menggunakan file transfer Untuk mounting file system di remote Bisa menggunakan ssh file server atau fuse dan sebagainya Kalau kita menggunakan airsync Airsync juga bisa berkomunikasi menggunakan secure Untuk berkomunikasi apakah itu menggunakan email dan sebagainya Kita bisa menggunakan GNU PG GNU privacy guard Untuk tampilan grafis bisa menggunakan software-software seperti ini Fuku terus ada SFTP dan sebagainya Untuk remote login atau menghubungkan dua jaringan Kita bisa menggunakan openvpn yang sangat aman banget Web semuanya diaktifkan HTTPS-nya Bisa menggunakan APC SSL Atau Lite HTTP DSSL Yang kita tidak boleh menggunakan adalah FTP biasa, Telnet, Airlogin, RSH Ini semua tidak diencrypt sama sekali Dan semua bisa disadap Untuk mendelete berbagai layanan Tadi FTP, Airlogin, dan sebagainya Kita bisa menggunakan perintah seperti ini Ini di turunan Red Hat Kita menggunakan YUM, IRIS Kalau di Ubuntu bisa menggunakan APT, Remove, Perch, TFTP server, Telnet server, dan sebagainya Jadi itu yang boleh digunakan adalah yang Encrypt Yang tidak boleh digunakan adalah yang tidak diencrypt Yang kedua Meminimalkan software aplikasi Maksudnya adalah Kalau ada aplikasi yang tidak digunakan Di-delete saja Jadi kita bisa list software apa saja yang ada di server Kita bisa lihat infonya dari software tersebut Kalau tidak dibutuhkan, Remove APT, Get, Remove Atau APT, Remove, Perch Jadi, selanjutnya Di satu sistem Di satu komputer Satu instance, VM Sebaiknya hanya dioperasikan satu layanan jaringan Supaya kalau ini Hancur Tidak Mempengaruhi yang lain Dan ini Ini ada salah, ngetik dikit Jadi 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 satu VM Satu layanan Dan antar layanan Kita pasang antar VM Antar mesin Dipasang firewall Supaya kita bisa mengatur Komunikasi apa saja yang boleh lewat Antar mesin Jadi firewallnya harus spesifik Dari database Ke Web Yang boleh lewat hanya traffic Untuk database saja Misalnya web keluar Yang bisa lewat hanya traffic Port 80 atau 443 saja Port lain tidak ada yang bisa Lewat dari situ Jadi Ini sangat Aman banget Satu mesin Satu aplikasi saja Dan Sebaiknya Di Secara periodik Di update Dan Di upgrade Oke Kalau bisa Menggunakan Linux security extension Jadi ada Linux-linux yang memang Secure Contohnya SE Linux Dan sebagainya Dia juga bisa Menggunakan Mandatory access control Mac Juga Linux Discretionary access control Yang Hanya Mengizinkan Sangat spesifik Jadi satu user Boleh Akses ke File Socket Mana saja Jadi Ini adanya di redhead Redhead yang punya Kemampuan Seperti ini Tapi kita bisa Buat di Linux yang lain Sebenarnya Nah Yang juga Tidak kalah penting Adalah Masalah Account Dan kebijakan password Yang kuat Di Ubuntu Kita bisa Menginstalasi Lip Pump Crack Lip Ini yang bisa Mengatur Orang Boleh Login Meretry Berapa kali Jadi ini Yang Mengaturnya Disini kita Retrynya Dua kali Bisa Diedit Di Etc Pump D Common Minus Password Kita bisa Atur Menggunakan Lip Pump Crack Ini Terus kita Bisa mengatur Umur password Jadi umur password Berapa lama Bisa diatur Disini Kita bisa Mencek Kapan Kada luarsanya Change Age Minus L Username Kita bisa Cek Berapa hari Dia Akan Kada luarsa Atau Kita bisa Edit Juga Etc Shadow Disini Kapan Expired Berapa Maksimum Berapa Hari Minum Berapa Hari Harus Dirubah Oke Kemudian Kita Untuk Mengubahnya Bisa Menggunakan Perintah Seperti Ini Change Age Minus M 60 Minus Ini Kita Bisa Atur Kapan Minimum Maksimum Hari Harus Dirubah Kemudian Berapa hari Kasih Warning Dari User Tadi Oke Kalau kita Ingin Memaksa User Untuk Merubah Password Pertama Kali Kita Bisa Maka Perintah Seperti Ini Minus D 0 Itu Pas Login Pertama Kali User Langsung Kasih Warning Untuk Mengubah Password Kita Juga Bisa Memberi Pembatasan Apakah Boleh Mendaur Ulang Password Lama Kita Bisa Remember Sampai 13 Password Oke Dan Dengan Cara Itu Password Lama Tidak Bisa Didawar Ulang Kita Bisa Melog Mengunci User Yang Beberapa Kali Gagal Login Kegagalan Login Akan Ditulis Di Fail Log Bisa Dilihat Di Far Log Auth Dot Log Kita Bisa Mengaktifkan Fail Log Di Ubuntu Dengan Mengedit Etc Palm Dot D Common Auth Terus Ini Dua Ditambahkan Ke Atas Dari File Tersebut Jadi Ini Log Timenya 300 Detik Dilog Dia Kalau Tiga Kali Gagal Log Oke Untuk Mengunci User Yang Gagal Login Kita Bisa Menggunakan Perintah Seperti Ini Dan User Harus Lapor Dulu Ke Admin Untuk Mengunci Menggunakan Perintah Password Minus Log Kalau Untuk Membuka Password Minus Unlock Minus U Minus L Log Minus U Unlock Atau Kita Bisa Menggunakan Vlog Minus R U Ini Log Dia Kita Juga Bisa Mencek Di Etc Shadow Apakah Ada Akun Yang Password Password Kosong Menggunakan Perintah Seperti Ini Dan Kita Bisa Melock Akun Tersebut Jadi Kita Cek Dulu Apakah Password Kosong Kalau Kosong Dilock Kenapa Seperti Ini Karena Kadang Kadang Attacker Hacker Itu Akan Membuat Akun Backdoor Tanpa Password Jadi Password Password Yang Kosong Kita Juga Pastikan Tidak Ada Akun Non Route Akun Biasa Yang Mempunyai User ID 0 User ID 0 Adalah Route Dan Dia Punya Kekuasaan Penuh Di Sistem Yang Kita Operasikan Untuk Pencek Kita Bisa Menggunakan Perintah Seperti Ini Di File Password Etc Password Kita Cek Apakah Ada Yang User ID 0 Anda Harusnya Hanya Melihat Satu Line Ini Aja Tapi Ada Line Yang Lain Buang Atau Memang Pastikan Bahwa Akun Tersebut User ID 0 Untuk Men Disable Login Pada Route Kita Bisa Edit Ini Sudah Topik Lain Kita Harus Men Disable Login Agar Route Tidak Bisa Login Jadi Untuk Bisa Login Harus Jadi User Biasa Kemudian Sudo Spasi Su Sebagai Route Agar Route Tidak Bisa Login Kita Bisa Mengedit File ETC SSH SSH D.config Disini Kita Pastikan Kalau Ada Seperti Ini Kita Pastikan Permit Login Route Prohibit Password Strict Mode Yes Atom Kalau Mau Yang Lebih Ketat No Sarankan Si No Hanya Sekalian Supaya Tidak Masuk Dari Dari Manapun Route Tidak Bisa Masuk Jadi Itu Lebih Amat Secara Fisik Server Harus Diamankan Juga Jadi Tidak Bisa Dibuting Menggunakan DVD CD USB Booting Hanya Langsung Ke Hard Dis Saja Kalau Mau Lebih Sadis Lagi Di Group Bootloader Dipasangin Password Kemudian Macem Macem Kalau Mau Lebih Gila Lagi CD DVD USB Segala Dicabut Dari Server Jadi Tidak Bisa Dipasang Jadi Kalau Kita Mau Install Kita Bawa Dulu USB Kita Bisa Kita Juga Perlu Men Disable Layanan Yang Tidak Diperlukan Jadi Kita Cek Dulu Oke Cek Config List Kita Grab 3 Titik 2 On Ini Adalah Layanan Layanan Yang On Pada Saat Server Dinyalakan Kita Bisa Menggunakan Kalau Untuk Matikan Bisa Menggunakan Service Nama Service Stop Atau Cek Config Nama Service Off Di Ubuntu Bisa Menggunakan Perintah Seperti Ini Apat Get Install Sys4rc.conf Kita Bisa Cek Menggunakan Perintah Ini Grab 3.2 On Maka Sys4rc.conf Kita Bisa Matikan Menggunakan Perintah Service Atau Sys5rc.conf Contoh Apat C2 Ini Kita On Kan Nanti Kita Bisa Lihat Perintah Lain Kita Bisa Menggunakan Perintah Update RCD Kita Bisa Lihat Service Apa Saja Yang Default Nyala Apa Yang Mau Di Remove Mencari Port Yang Aktif Port Aktif Misalnya Hubungannya Dengan Layanan Yang Aktif Kita Bisa Maka Netstat TULPN Ini Atau Perintah Yang Ini Dua Kita Bisa Lihat Port Yang Aktif Dan Untuk Matikan Kita Bisa Matikan Layanan Sesuai Dengan Port Misalnya Kalau Kita Lihat Ada Port Dua Yang On Kalau Kita Matikan Ya SSH Kita Matikan Tapi Akibatnya Kita Nggak Bisa Login Dari Jauh Kita Bisa Detect Juga Menggunakan Port Scan Kita Bisa Install Port Scan Ini Kita Bisa Cek Menggunakan Syslog .conf Ini Masukkan Kita Restart Dan Kita Cek Kita Edit PSAD Supaya Dia Report Secara Periodik Ke Host Name Atau Email Ini Oke Jadi Dia Akan Setiap Periodik Men Scan Port Di Server Kita Dan Kalau Ada Apa Apa Dia Akan Lapor Ke Email Yang Kita Pasang Untuk Restart Seperti Ini Dan Kita Perlu Modif Firewall Supaya Semua Input Delock Semua Output Delock Dan Untuk Memaksa Port Scan Demon Ini Lapor Kita Kasih Perintah PSAD Min S Dia Akan Lapor Oke Di Server Sebaiknya Tidak Ada Window Sama Sekali Karena Tidak Diperlukan Kita Bisa Remove Kalau Di Server Ubuntu Memang Sudah Tidak Ada Kalau Ada Pun Harus Dimatikan Atau Di Remove Sekalian Biar Disk Jadi Kosong Kita Perlu Mengatur Firewall IP Tables Dan TCP Wrappers Agar Hanya IP Dan Port Tertentu Yang Betul Betul Dibatasi Yang Akses Kita Bisa Hardening Di Level Kernel Dengan Medit Sys Control Dot Conf Disini Ada Beberapa Contoh Hardening Misalnya Kalau Ada Yang Dispoof Kita Bisa Lock Dan Sebagainya Disini Oke Pisahkan Partisi Hardisk Jadi Hardisk Untuk Slash Home Far TM USR Sebaiknya Dipisah Buat Partisi Beda Untuk Root Apache Dan FTP Server Dan Di File ETC FSTAB Pastikan Tambahkan Opsi Untuk Konfigurasi No Execute Tidak Bisa Di Execute Semua Banya Dipartisi Itu No Def Tidak Mengizinkan File Device Karakter Dipartisi Sebut No SUID Tidak Ada Yang Bisa Set User ID Di Partisi Sebut Jadi Contohnya Untuk FTP Data Ini No SUID No Def No Exec Jadi Aman Sama Sekali Di Partisi Partisi Yang Ini Oke Ada Yang Salah Ngetik Disini Tadi Oke Mana Tadi Yang Salah Ini Dia Pastikan Baik Kemudian Kuota Pastikan Kuota Disk Diaktifkan Untuk Semua Pengguna Untuk Menerapkan Kuota Disk Kita Dapat Menggunakan Langkah Tersebut Langkah Di bawah Ini Ada Lima Langkah Kuota Diset Di ETC FS Tab Lakukan Remound File System Mengubah Database File Kuota Untuk Menghasilkan Kuota Dan Menghasilkan Tabel Penggunaan Disk Dan Tetapkan Pujakan Kuota Lihat Tutorial Penggunaan Kuota Itu Oke Jadi Kuota Sebaiknya Dibatasi Jika Tidak Diperlukan IP Versi 6 Bisa Kita Matikan Kecuali Kita Bisa Memonitor Lalu IP Versi 6 Tersebut Cuman Kondisi Hari ini Banyak Admin Yang Tidak Terlalu Peduli Dengan Traffic IP Versi 6 Jadi Agak Bahaya Kalau Diaktifkan Jadi Kita Perlu Menon Aktifkan Tapi Kalau Kita Emang Bisa Monitor IP Versi 6 Gak Apa Kita Nyalakan Kita Bisa Matikan Semua Binary Dengan S U S G Yang Tidak Dying Jadi Misalnya Kita Bisa Nyari Yang S U D Seperti Ini Kemudian Ini Ini Nyari Semua Oke Ini Nyari Yang File Yang Bisa Di Write Oleh Seluruh Dunia Jadi Semua Orang Bisa Write Ini Kita Bisa Cek Menggunakan Find Slash Dir X Def X Type Segala Macem Ini Dan Diprint File Tersebut Bisa Dibuang Atau Diganti Kita Bisa Nyari File File Yang No User No Group Kita Bisa Cari Jadi Ini Mencari File File Yang Tidak Dinginan Inginkan Ada Yang Word Writable Ada No Owner Sebaiknya Menggunakan Layanan Autentikasi Yang Terpusat Bisa Menggunakan Open Adapt Atau Yang Menggunakan Encrypsi Seperti Carberos Dan Dan Terakhir Terakhir Kita Perlu Mengaktifkan Logging Dan Auditing Di server Yang Kita Install Untuk Monitoring Log Yang Mencurigakan Kita Bisa Menggunakan Logwatch Atau Logcheck Kita Bisa Install Seperti Ini Kita Bisa Lihat Menggunakan Sudo Minus U Logcheck Logcheck Ini Laporannya Kira-kira Ini Ada Transfer Zone Segala Macem Ada 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 Berapa Paket Ke Port Dari Mana Ada 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 Login Menggunakan SSH Siapa Dispace Berapa Dan Sebagainya Untuk Accounting Sistem Kita Bisa Menggunakan Audit D Audit Itu Melakukan Sistem Auditing Dia Mencatat Audit Ini Ke Dish Kita Bisa Catat Di Audit Rules Ini Dan Dia Akan Mencatat Macem Startup Shutdown Event Date Time Dari Event Siapa Yang Bertanggung Jawab Pada Event Tersebut Tipe Event Sukses Atau Failure Dan Sebagainya Jadi Itu Audit Day Kita Sebaiknya Memasang Open SSH Server Untuk Remote Login Juga Kita Memasang Intrusion Detection System Dan Kita Perlu Protect File Directory Dan Email Dari Akses Yang Tidak Diinginkan Sebaiknya Menggunakan Encrypsi Di Email Maupun File Atau Directory Jadi Semuanya Di Encrypt Menggunakan GPG Untuk Teknik Mengamankan Mail Server Kita Bisa Macem-macem Disini Dijelaskan Teknik-teknik Detailnya Bisa Menggunakan IMF-S Pop3-S Di Mail Server Kita Bisa Menggunakan SSL IMF SSL Saya Menggunakan Konfigurasinya Segala Macem Bisa Diterangkan Backup Itu Sangat Penting Ini Penting Banget Harus Backup Backup Saya Biasanya Menggunakan AirSync Dan Kita Perlu Mencari Rootkit Atau Backdoor Di Server Untuk Mengamankan Dari Buffer Overflow Bisa Menggunakan Exact Shield Oke Dan Macem-macem Jadi Ini Yang minimal Yang Bisa Kita Lakukan Agar Server Kita Cukup Aman Kalau Kita Lihat Di Atas Ada Cukup Banyak Sampai 20-an Oke Cara Umum Ini Adalah Makhluk-makhluk Yang Perlu Dilakukan Di Sebuah Server Tapi Ini Baru Server Jadi Masih Banyak Yang Kita Perlu Lakukan Di Jaringan Di Klien Bahkan Di User Bagaimana Kita Memandaikan Si user Agar Aman Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat